Basarnas Bengkulu, saudara mendirikan pos siaga lebaran di sejumlah objek vital di kawasan pantai yang ada di Provinsi Bengkulu dan juga menyiagakan patroli mobile di kawasan wisata pantai. Guna melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya hal yang tidak diinginkan pada saat libu lebaran, kawasan objek wisata pantai disiagakan patroli mobile. Kepala Basarnas Bengkulu, Ibnu Haris Al Hussein, mengatakan, Untuk siaga lebaran tahun ini, Basarnas mempersiapkan personel dan mendirikan posko siaga di tiga wilayah, yakni Kota Bengkulu, Mana, dan Mukomuko. Selama libur lebaran, akan ada petugas yang ditugaskan di setiap posko. Selain itu, juga ada personel yang ditugaskan secara mobile di kawasan pesisir pantai wisata yang ramai pengunjung. Khusus Kota Bengkulu akan dipokuskan di kawasan pantai panjang. Selain ada posko tersendiri, nantinya juga akan bergabung dengan pos lain. Para personel yang disiagakan sebanyak 45 orang, dan ditambah dengan potensi SAR dari Basarnas sekitar 150 orang. Jadi untuk pengalaman siaga lebaran ya? Ah, siaga lebaran. Jadi untuk tahun ini, kita akan melaksanakan siaga lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya, dan kita mungkin akan lebih intensif. Yang pertama kita mempersiapkan personel, kemudian juga posko-posko, posko kita yang pertama berada di Bengkulu, kemudian di Manak, dan juga Muku-Muku. Kemudian kita juga mempersiapkan RD, rescue boat, yang kita redikan, kemudian dilengkapi dengan si rider, dua unit kita tempatkan yang pertama di Bengkulu, dan juga di Muku-Muku. Kemudian untuk mobile, kita juga menggunakan patroli mobile, menggunakan kendaraan darat, dan juga kita bersiapkan juga untuk pengamanan di objek-objek wisata. Haris meyakini, tempat wisata khususnya pantai akan menjadi kawasan ramai yang dituju oleh para wisatawan. Untuk mengantisipasi hal terburuk, maka petugas disiagakan di lokasi tersebut. Abdi Wijaya Praneta, TVR Bungkulu melaporkan.